Kami, generasi milenial dan genzir yang tergabung dalam jaringan sedelur amin, binaan Dr. Aceh Basiar SEMM Provinsi Banten beserta perwakilan dari Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar menyatakan sikap dengan tegas dan ikhlas tanpa ada unsur paksaan dari siapapun untuk merubah arah dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Gibran Bersamaan dengan ini, seluruh jaringan Jalur Amin sampai di KTPS kami nyatakan bergabung dengan Santri Milenial Banten untuk mengenakan Prabowo Gibran dalam sekali putaran Demikian pernyataan sikap ini kami nyatakan dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari Serang, 31 Januari 2024 Jalur Amin, doko Prabowo Gibran Santri Milenial Banten, menang, menang, menang Prabowo Gibran, menang sekali putaran Wih kering Generasi Milenial ini sangat paham terkait siapa yang pantas memimpin yang besar, bangsa yang besar ini yaitu Prabowo Gibran Makanya kenapa generasi Milenial ini merapat ya Sebagiannya Yang sudah ada di Pak Prabowo, sebagian ada di Pak Anis Tapi yang sebagian di Pak Anis sudah masuk ke Pak Prabowo lagi bos Ini hanya satu putaran Baikkan pidanya kawan Pak Prabowo dan Mas Gibran Bukan orang pandai Itu saya yakin betul Mereka tidak pandai mencaci Mereka tidak pandai menghina Dan mereka tidak pandai mempitnah Dan saya yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran bukan orang pintar Mereka tidak pintar mengatakan banjir menjadi air parkir Mereka tidak pintar mengatakan indikasi korupsi kelebihan bayar Dan mereka juga saya yakin Mereka tidak pintar membuli orang Satu yang saya yakin dan percaya Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah orang biasa Mereka biasa dihina Mereka biasa dipitnah Mereka biasa dicaci dan dibuli Mereka bekerja biasa Sesuai dengan amanah undang-undang Belum pernah ada satu kasus pun Yang dituduhkan kepada mereka Menjadi bukti Tidak seperti tetangga sebelah Teman-teman Ada tetangga sebelah Dicalonkan Atas dasar Makhluk di langit dan di bumi Semua disuruh berdoa Karena diintruksikan oleh malaikat Jibril Dan bukan seperti tetangga sebelah lagi Dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden Karena petugas partai Bukan dicalonkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden Untuk kepentingan rakyat Tidak Karena itu sudah jelas Diungkapkan Diungkapkan bahwa presiden Adalah petugas partai Bukan petugas rakyat Pak Prabowo dan Mas Gibran Mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Karena ingin mensejahterakan Rakyat Indonesia Karena ingin membangun bangsa ini Bersama-sama dengan rakyat Teman-teman Tinggal hitungan hari Pesta demokrasi Akan kita hadapi Apakah kita mau dipimpin oleh orang pandai dan pintar Yang langsung Direstui malaikat Jibril Atau dipimpin oleh orang Yang menjadi petugas partai Dan keturunan Nabi Hidir Atau dipimpin oleh orang biasa Yang biasa dihina Direndahkan dan dicaci Tapi biasa bekerja Biasa bekerja keras Biasa berbaur dengan masyarakat Tanya hatimu Tanya seleramu Berpikir Jangan mudah terprovokasi Karena isu Dan berita palsu Buat abang ini Saya gak tahu abang ini punya masalah apa Ayolah kita berpikir Untuk Indonesia maju bang Kita jangan sampai memilih Presiden yang tidak akan melanjutkan IKN Presiden yang tidak akan melanjutkan hilirisasi Itu sama saja seperti antek asing Yang mau menghancurkan negara kita Karena dengan adanya hilirisasi Indonesia kemungkinan besar dapat menjadi negara yang maju Pada tahun 2045 Tapi calonmu itu Paslon 01 Hanya pintar ngomong Pintar berdiskusi Tapi gak pernah eksekusi Tidak akan melanjutkan yang namanya hilirisasi Disitu sangat jelas Siapa yang benar-benar memperjuangkan Indonesia untuk Indonesia maju Dan siapa yang hanya ingin kekuasaan Ayolah bang Berpikir yang cerdas Dimana caranya Indonesia bisa maju disegani di seluruh dunia Saya yakin Di belakang paslon 01 Ada negara-negara luar Yang membentengi Yang ingin Indonesia membatalkan hilirisasi Amerika Berseputu dengan Australia Taukah kamu Australia menggugat Indonesia ke WTO Karena melakukan hilirisasi nikel Berapa keuntungan yang didapat Indonesia Jika hilirisasi ini terus dilanjutkan Berapa tenaga kerja Indonesia yang bisa diserap oleh hilirisasi tersebut Ayo bang Kita berpikir untuk Indonesia ke depan Bukan hanya pandai ngomong berdiskusi kesana kemari menjual agama Berbagai cara dilakukan oleh Amerika dan Australia Untuk menghancurkan negara Indonesia Dengan cara memilihkan pemimpin yang bisa takluk Bisa didekte oleh negara-negara tersebut Prabowo tidak akan pernah takut Akan melawan terus melanjutkan hilirisasi Gas Prabowo gitu Cainin rakyat berideologi NU pasti pilih amin Eh mana bisa Justru saya meragukan ke NU-an orang yang memilih amin Itu Karena dasar-dasar rakyat NU memilih calon pemimpin Itu yang pertama satu Qiblat Satu Umat Nabi Muhammad Ya kan Yang kedua itu amanah Apakah Anies Baswedan itu amanah di Jakarta? Enggak Siapa yang bilang Anies Baswedan itu amanah di Jakarta? Coba sampai ketenya tahu orang yang bilang Anies Baswedan itu amanah di Jakarta Enggak amanah dia itu orangnya Enggak? Janji tidak akan menggusur Ujung-ujungnya dia menggusur Apakah itu yang disebut amanah? Siapa yang bilang amanah ketik di kolom komentar itu Jadi jangan bawa-bawa NU Rakyat NU itu cerdas Contoh seperti Pak Prabowo Berbuat dulu biarkan publika menilai Dia menolong TKI Ordenia TKW yang kena hukuman mati Membantu Palestina Berbuat dulu biarkan publika menilai Bukannya akan Bila saya menang Saya akan ini Akan itu Akan ini Alah Di Jakarta aja gak amanah Gimana mau jadi presiden? Tuh NU jelas-jelas memilih Prabowo Gibran Yang amanah Tulis di kolom komentar Kalau memang Anies itu amanah Apakah janji tidak akan menggusur Ujung-ujungnya menggusur Apakah begitu yang disebut amanah? Jadi jangan suka memutarbalikan ini Fakta Oke Cek di Google Cek rekam jejak NKRI harga Milih presiden Sapa sama? Ya aku yang pilihan Kututup Prabowo Jenderal Presiden 2024 Ini Prabowo Masa ini Milih Ganjar Ganjar ini Sapa ya Masa ini Milih Anies Anies Sapa ya Ganjar Anies Rombongan Pinteromong Kenapa ini Ganjar Anies Nilai Pertahanan Indonesia Sakmono Jenderal Rakyat Cilik Gila Tapi Apakah jaman Pak Suharto Terima Ganjar Anies Paiu Tentang Apakah jaman Pak Harto Ganjar Anies Diculik Jam Tiga Pagi Tentang Jenderal Menteri Pertahanan Di Sepak Ganjar Rombongan Tentang Jenderal Tentang Tentang Jaman Orde Baru Ganjar Rombongan Tentang Petrus Penembak Mysterius Tentang Rakyat Jenderal Ganjar Rombongan Gila Rakyat Pak Deng Pilihan presiden Rame apa Pak Deng Ya Prabowo lah Maksud lo pak Ya Asli Prabowo Kepada Ya Mantap Eh Tenggok-tenggok Kepada 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 Pilih Ganjar Gila 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 Anis Gila 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 Masuk Oke Kemarin Ada yang komen Dpt saya Katanya Kenapa 02 tidak mundur Saja Karena terus Maju juga Percuma Katanya Tidak akan Menang Oke Aku kasih jawaban Bang Mungkin Anda Salah Orang Pendukung 02 itu Mentalnya Petarung Bukan Pecundang Jadi Tidak Mungkin Anda Pernah Mundur Sebelum Perang Kalau Menang Itu Urusan Belakang Yang penting Sudah berani Berjuang Dan Hanya Mental Pecundang Yang Belum Ada Perang Sudah Teriak Kata Jurang Pak Prabowo Pak Prabowo Tolong Mikir Pak Mikir Jangan 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 Bapak 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 Banyak Di fitnah Orang Bapak Dijelek Jelekin Orang Padahal Bapak Tidak Berharap Pujian Tidak Berharap Ini Itu Makanya Pak Pikir Pak Gitu Kalau Kami Pendukung Bapak Kita Tau Lagian Tuh Yang Nyebar Nyebar Video Pak Prabowo Bantu Ini Bantu Itu Udahlah Guys Percuma Percuma Ngomong Ngomong Orang Yang Utak Udah Cetek Udah Gak Bakalan Masuk Udah Biarin Aja Nanti Biar Tuhan Yang Ngejawab Dia Pakai Duit Pribadi Aja Bisa Bantu Sono Bantu Sini Kebayang Kagak Kalau Misalnya Pak Prabowo Bisa Ngelola Duit Negara Apa Yang Akan terjadi Hmm